Senin siang, dua kubu di tubuh parlemen, Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat akan menandatangani kesepakatan damai. Kesepakatan ini untuk mengakhiri dualisme dan perpecahan di DPR. Dua kubu di DPR, Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat, Senin siang akan menandatangani kesepakatan damai di gedung MPR DPR Senayan, Jakarta. Dalam kesepakatan ini ada beberapa yang disepakati. Di antaranya revisi UUMD III, pembagian alat kelengkapan DPR, serta revisi hak menyatakan pendapat, hak interpelasi, dan hak angket. Nah, untuk masal-masal yang beraitan, apa yang diminta oleh Indonesia Hebat, setelah saya lihat, tentu sudah disepakati oleh pihak-pihak, maka ini hari, mudah-mudahan saya mengomong doa pada seluruh wartawan yang di sini, mudah-mudahan ini bisa selesai dengan baik. Antara dua-duanya, Indonesia Hebat, Koalisi Pemerintahan, Koalisi Merah Putih, sehingga tidak ada lagi perbedaan antara Indonesia Hebat, Koalisi Merah Putih, semuanya adalah keluarga besar daripada DPR Republik Indonesia. Langkah ini juga disambut baik Ketua MPR Zulkifli Hasan. Kesepakatan ini penting untuk kinerja anggota DPR lima tahun ke depan. Nah, saya berharap marilah bekerja keras untuk mengawal pemerintahan agar program terbaiklah nanti yang diimali oleh rakyat. Saya berharap tidak ada lagi Paket A, Paket B, tidak ada lagi DPR A, DPR B, dipertandingan yang ada DPR Republik Indonesia, ya untuk kita semua, untuk bangsa dan negara. Sebelumnya, pertemuan intensif selama beberapa hari terakhir digelar di Kediaman Hatta Rajasa. Pertemuan itu digelar untuk menemukan titik temu dan mengakhiri perpecahan dan dualisme antara kubu KIH dan KMP di DPR. Rizkan Dalina, Budira Harjo, melaporkan untuk NET.